Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Saya coba tetap saya Assalamualaikum teman-teman Hari ini Uma dan Uwais Mau baca buku Tentang seri mengenal Kalimat toibah Masih dengan seri yang sama ya Tapi kali ini tudulnya Astaghfirullah Mohonlah ampun hanya kepada Allah Sebelum kita baca buku Membaca apa? Bismillah Untuk mengetahui Kelanjutan ceritanya Jangan lupa like dan subscribe Ya teman-teman Yuk kita buka Siang ini Cuaca sangat panas sekali Matahari Sudah meninggi Ali dan Hana berjalan Sambil menundukkan Kepalanya Ya Allah Panas ya Katanya gitu Setelah sampai di rumah Hana cepat-cepat masuk Dan sepatunya Langsung diletakkan sembarangan Kakak Ali Terkaget Hana kenapa ya Kok tiba-tiba buru-buru gitu Terus sepatunya Ditaruh sembarangan lagi Terus apa ya Kata Kak Ali Astagfirullah Hana Ali menegurnya Hana tertawa kecil Ini maaf ya Kak Ali Terus Hana buru-buru sih Maaf ya Ke atas siapa Hana Lihat Kakaknya lagi marah Hana Itu apa Kenapa sepatunya Taruh sepatunya Sembah tangan Kemudian Hana Berlari ke dapur Dan langsung Buka kulkas Ambil minum Lalu minumnya Sambil berdiri lagi Astagfirullah Wah Kakaknya kaget lagi Ini Kak Ali Kenapa Hana Astagfirullah Hana Kenapa Tidak duduk dulu sih Kata Kak Ali Sambil menunjukkan Tempat kursi Yang harusnya Untuk duduk Kalau mau minum Dan makan Ya kan Ya Minum Sambil berdiri Itu tidak baik Itu perbuatan Setan Perbuatan siapa Setan Siapa yang mau berteman Dengan setan Tidak Tidak mau Jangan ya Benar kata Kak Ali Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan kita Untuk duduk Ketika makan Dan Minum Lalu harus Baca apa Bismillah Baca apa Bismillah Baca Bismillah Teman-teman Supaya Setan Tidak ikut Ketika kita Makan Dan minum Oh Begitu ya Bu Tapi Kenapa ya Kak Ali Astagfirullah Terus Tanya Hana Hananya bingung ya Bingung Kenapa Kakak Ali Suka bilang Astagfirullah Hana Saya Ucapan Astagfirullah Adalah Permintaan Ampun Dari hamba Kepada Allah Apa bilangnya Astagfirullah Lalu Kita Sering melakukan Perbuatan Yang tidak Sesuai Perintah Allah Jadi Kita harus memohon Agar Allah Memaafkan Kita Allah itu Maha Pemaaf Dan Pengampun Asalkan Kita berjanji Untuk tidak Mengulangi Perbuatan Yang salah Lagi Seperti itu Kan Iya Aku Jadi tahu Setiap hari Kita pasti Selalu Berbuat Salah Baik dalam Keadaan Sadar Maupun Tidak Maka Dari itu Kita perlu Memohon Ampun Kepada Allah Maka Setiap hari Kita Biasakan Untuk Mengucapkan Apa Astagfirullah Alhamdulillah Jika selesai Teman-teman Tentang Buku tentang Apa Astagfirullah Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Tidak